Di kesimpulan saya, nama-nama ilmu yang sekarang dipelajari di pondok pesantren itu tidak sama menuncul dengan menunculnya Islam. Dalam itu zaman Nabi Muhammad, termasuk ilmu tasawuf. Jadi kalau ditanya, apakah zaman Nabi Muhammad jadi ilmu tasawuf? Ya namanya jadi ilmu, ya belum. Tapi pengamalan tasawuf dari sana, jadi nama-nama ini, nanti adik-adik yang buka WA segala, HP, mendengar drama orang itu, jangan terjebak, jangan terkejok. Ini istilahnya, zaman Nabi Muhammad Muhammad. Isi dari tasawuf itu semuanya adalah ajaran Rasulullah. Kemudian diurutkan, terus dibahas, itu kitab yang pertama kali itu yang terkenal, Imam Al-Muhasibi. Haris Muhasibi itu abad kedua Hijriyah. Kalau sufinya, artinya orang-orang yang amal, itu maulai Rasulullah semuanya. Jadi hidup kona'ah, hidup sabar, hidup syukur, banyak petaubat, yang dipasih mau, coba saya buka terhasilannya itu. Istifat, taubat, ada awabin, ada zuhun, ada macam-macam. Itu ilmu muncul di belakangnya, disusun. Nah terus sumbernya dari mana, asal-asalnya itu, dasarnya itu. Nah Islam itu, kalau dari Al-Quran dan hadis, isinya akan tiga. Ya, sesuai hadis Buhari itu, Jibril datang, Muhammad Akhbirni Anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Lalu Islam dijelaskan ada rukun Islam itu. Ya termasuk itu syariat-syariatnya kan, aturan-aturannya. Kalau bahasa kita peke-peke-nya itu. Itu masalah aturan lahiriyah. Jadi akal yang menerima. Kemudian Muhammad Akhbirni Anil Iman, beritahu saya tentang Iman. Jawab Nabi, rukun Iman itu an-basadah. Apa antuminakillah, wawala ikatihi, wawakutubi, wawasuli, wawakutri, wawasarihi, itu rukun Iman itu. Nah itu hati, bukan akal lagi. Iman itu di hati. Kalau Islam tadi di akal, karena ini wajib, ini sunat, halilnya ini, itu harus jelas. Kalau iman di hati, yakinlah. Nah yang ketiga terakhir, Muhammad Akhbirni Anil Ihsa. Beritahu saya tentang Ihsa. Jawab Nabi apa? Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak bisa seolah-olah melihat, dia merasa dilihat. Itu pakai apa itu? Pakai hati, pakai akal. Pakai perasaan. Makanya ilmu tasawfit, ilmu perasaan, ilmu rasa. Dasarnya rasa itu apa? Ya, keyakinan. Kalau ibu yakin anaknya kalau jatuh nanti sakit, maka anaknya naik di atas meja itu, ada perasaan takut. Jadi rasa takut dari mana? Dari yakin nanti kalau jatuh? Bersama kita ini namanya rasa itu, lalu dia akhlak, baik kepada Allah, kepada Nabi, kepada sesama. Makanya di Aliyah itu, akidah, sari'ah, akhlak. Kenapa akhlak? Karena akhlak itu umum mulai anak kecil sampai orang Tuhan, akhlak. Tapi kalau tasawwuf itu, ya sebenarnya akhlak, cuman hanya orang dewasa yang bisa pampu. Akhlak itu kan, kalau anak-anak kan beri laku ya. Yang sebenarnya akhlak itu ya sifat. Sumbernya dari sifat-sifat Allah itu. Kemudian dicuri oleh Rasulullah, jadi sifat-sifat. Akhlak, akhlak sifat Allah. Kita juga begitu. Nah, orang tasawwuf itu orang yang hatinya mengamalkan syari'ah. Sebelum ilmu tasawwuf itu ada, tiba-tiba sekelima tasawwuf tidak ada itu, asalnya ya syari'ah. Syari'ah itu ya lahir batin begitu. Tapi begitu ilmu tasawwuf sudah ada buku sendiri dan seterusnya, maka yang lahiriah itu fokokeh. Kalau yang batinnya adalah tasawwuf, jadi batinnya orang sholat itu ya tasawwuf. Kalau syarat hukunnya itu okeh. Makanya mulainya kitab ihya' itu, kitab tasawwuf, mulainya dari kitab utuh harun juga. Kemudian kitab utolah juga, kitab utolah juga, kitab utol zakat, kitab utol haji, gitu. Baru siap. Nah, kalau saya sama Alhamdulillah Tengah Cailani itu ada nulis buku namanya, apa namanya, Sirul Asur. Sirul Asur, itu ditulis seperti itu. Wuduk itu ada wuduk tarikat, ada wuduk sarikat. Sholat juga begitu. Ada sholat tarikat, artinya sholat tarikat itu sholat tasawwuf. Hati yang dibahas, ada sholat syarikat, ada puasa tarikat, ada puasa tarikat, ada zakat tarikat, zakat syarikat, haji tarikat, hati syarikat. Jadi semua ibadah kita yang lahiriahnya diatur oleh perteh itu, hati niahnya itu rohnya, itu adalah tasawwuf. Sehingga perlu kita ini mengerti bagaimana sih perasaan kita ketika wuduk, perasaan kita ketika sholat, itu bahasan perasaan ini bahasan tasawwuf. Nah perlu diketahui bahwa tasawwuf itu ada dua, ada tasawwuf nazori, ada tasawwuf amali. Tasawwuf nazori itu nalar, jadi ilmu-ilmu tasawwuf yang di kitab itu nah, nalarnya itu dari mana, ayatnya mana, hadisnya mana itu dinarang. Orang yang ahli itu namanya ya ahli tasawwuf, tapi tentu sufi. Bahkan orang kafir ada yang apal Quran belajar tasawwuf, pengalaman kitab tasawwuf. Itu ilmu-ilmu namanya ilmu nazori. Nah yang kedua ini yang penting, tasawwuf amali itu lampahnya itu, lampahnya itu. Nah lampah itu nanti akan menghasilkan. Hasilnya itu namanya ilmu, sehingga dikuliwirtin waritin. Setiap wirit, setiap sesuatu amaliah yang diistikomahkan itu mengandung warit, melahirkan warit. Warit itu hasil. Jadi misalnya, Sotakoh itu ditanggil bala, Sotakoh itu tulang bala, mau berangkat Kertapura, naik angkot, sebelum berangkat sedekah. Setelah itu, mobil macet di jalan. Aduh, ini kayak apa ini? Orang ada yang munggu, untuk membaiki mobil, kita naik mobil lain aja gitu. Kenapa hati itu kok, aku ingin naik mobil yang lain. Harinya, esoknya mendengar perintah. Mobil yang kita tidak naik itu kecelakaan. Setelah jalan. Kita selamat. Lalu, mikir. Iya, iya. Mungkin karena Sotakoh saya, saya diamankan oleh Allah. Sotakoh lidahmi. Jadi bukti ketika mengamalkan ajaran artama, ada hasilnya, hasil itu namanya warit. Lalu menjadi yakin. Yakin, kan? Yakin bahwa Sotakoh itu tolak. Karena ini pengalaman nih. Undangnya pengalaman. Kalau hanya bacaannya aja itu, itu namanya nazori. Belum amali. Nah, kita ini bagi ulama-nya harus dua-duanya. Tasawuf nazori, iya. Amaliyah. Makanya, kalau kita baca tasawuf, Masa bahasa Ibu. Itu ya harus ikut tarikat. Amaliyahnya di situ saatnya. Tarikat itu dibimbing. Mulai yang, apa namanya, fardu-fardu sampai sholat-sholat sunat, kemudian baru bacaan-bacaan. Pikirnya, stifarnya, sholawatnya, semuanya di. Dan itu dihitung. Orang tarikat itu sama yang beda, yang tidak tarikat itu beda. Dihitung itu dalam rangka. Ini kuat berapa istiqomahnya. Kalau la ilaha illallah kuat 165 setiap sholat. Istiqomah, nanti baru diangkat. Naik. Allah-Allah berapa seribu setiap titik. Kemudian, nanti sampai titik 7, berarti 7 ribu bisa hanya. Selanjutnya, ada tambahan lagi. Yang melihat, yang membimbing ini. Nah, kalau yang biasa, istiqomah itu tidak merasa terpaksa harus istiqomah. Soalnya begini, karomah itu enggak usah dipikir yang aneh-aneh. Tapi karomah itu yang istiqomah. Jadi kalau kita sudah diberi istiqomah, itu berarti karomah yang terbesar. Al-istiqomah itu, karomah itu, bal-al-pu-al-fi-karomah. Bahkan sejuda karomah. Jadi kalau orang yang biasa, kita ini, apa namanya, kalau Pak Amal itu, seringkali mengharapkan hasil dari Amal itu, apalagi dunia, bahasa surat pakiah, supaya rezeki lancar, bahasa yasin, supaya selamat, dan seterusnya itu ya. Terus nanti kalau sudah, amalannya banyak lagi, kepingin dapet karomah kayak orang. Nah itu, kalau orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah itu, enggak suka. Jadi para wali-wali itu sebenarnya, dia punya karomah itu Allah memberi, tapi belum tentu mereka suka. Karena apa? Itu ingin kita bisa memutus anhadrodillah, zikir atau hadirnya kepada Allah itu terputus karena bangga dengan pemberian itu. Jadi ada juga yang mau melangkah ke Mekah itu, apa namanya, melipat bumi ya. Tinggal kaki melangkah saja sudah sampai cinta. Enggak mau dia balik. Kenapa ya Allah ini bukan yang saja. Khawatirnya mengganggu. Jadi kalau diberi nikmatnya sujud, nikmatnya kuku, itu sudah tertinggi itu. Karena memang tugas kita ini mencucikan Allah mengagumkan Allah. Kalau kita bisa seperti itu dan menikmati, maka itu tinggi itu. Kalau yang lain-lain itu bisa melangkah. Nah, kita kembali ke Ajaran Tasawuf. Kalau tadi ilmu Tasawuf Nasuri dan amali. Amali itu penting. Pentingnya apa? Orang itu rohaninya tahap demi tahap karena pengamalannya. Bukan karena ilmunya. Bukan karena baca. Jadi kalau mengamalkan istiqomah, terus larangannya ditinggal, termasuk masyarakat. Apalagi nanti makannya kurang. Makin kuat kan kurang-kurang. Pokoknya selalu dunia semakin kurang. Nanti akan semakin kuat rohaninya. Jadi begini Bapak Ibu. Jasmani itu dari tanah, senenanya dunia, nanti akan pulang ke tanah. Rohani itu diciptakan dari cahaya. Itu dari Allah. Akan kembali kepada Allah. Yang ingin kembali kepada Allah. Itu ukrawi kan? Jadi jasmani itu duniawi. Rohani itu ukrawi. Ini yang perlu diingatkan. Nah, perjalanannya begini. Nanti jasmani dikurangi oleh Allah sedikit demi sedikit kekuatannya. Dalam rangka supaya rohaninya semakin kuat. Rohannya semakin kuat. Kalau jasmani itu punya makanan, rohaninya punya makanan juga. Kalau jasmani itu perlu sihat, rohani perlu sihat. Kalau jasmani itu sakit perlu dokter, rohani itu perlu dokter. Kalau jasmani sakit perlu obat, maka rohani ini juga perlu. Yang perlu di, tapi sangat tidak. Makanannya jasmani itu yang manutiga ya. Kalau hidrat, kalau vitamin, protein. Kalau rohani itu, semua yang diajarkan Al-Quran itu, itu rohani. Lalu diperas rukun Islam. Rukun Islam itu nanti bisa diperas juga. Maksudnya itu begini. Syahadat itu kan tergabung di sholat. Haji itu bagi yang mampu kan. Lalu kalau tinggal tiga, ya sholat, zakat, kuasa. Ini indoknya. Sebenarnya makanannya rohani itu, zikir, satu. Dua, membiasakan lapar. Tiga, mengeluarkan harta. Zikir itu pimpinannya sholat. Sholat pacing, kemudian sholat sunat, kemudian kekurta, kemudian istriku, dan seterusnya. Itu sebenarnya makanan rohani. Kalau itu makanan itu nanti lengkap, kan makanan ini kan nggak hanya nasi aja kalau. Nah, rohani itu makanannya juga di pikir itu lengkap. Ada sopapaknya, ada istifahnya. Yang meracik itu siapa? Yang ahli. Ahli gizi bagi jasmaninya. Kalau rohani, ya ahli rohani. Nanti kalau sakit juga begitu. Dia ke dokter. Rohani ini juga ada dokter. Eh dokter rohani ya. Guru spiritual, guru rohani. Apa ubatnya? Mereka meracik. Ini racikan juga ya. Sholawatnya. Sholawat, kok bisa ya. Sholawat di, di apa susun yang urutannya ini. Lengkap kunjuannya. Anu. Nabi itu sebagai mubah sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Orang-orang yang mengamalkan. Memilih. Ketika, Bashir lil tawabin. Orang yang taubat. Orang yang sholat. Orang yang sabar. Orang yang mutakin. Orang yang mukbitin atau kusu. Orang yang sokirin. Orang yang tawabin atau wabarakatuh. Suka menahan nafsu. Lengkap di sini. Sholawat ini. Jadi biar mengamalkan ini. Membaca ini. Itu akan dituntun nanti. Menjadi tawabin. Awabin. Sobirin. Shafirin. Terus. Sholawat biar membaca ini. Itu makanan. Racikan. Kalau misalnya ada sakit. Ada sakit. Obat. Obat. Nah. Orang merasai obat. Itu ahli parmasi ya. Dokter ya. Itu tau komposisinya. Kalau sayang rotatir dan jelani. Tau komposisinya. Ini imbang atau tidak imbang. Itu maksudnya rakan. Nah. Nanti tapi ada kodaannya. Kodaannya berat. Karena. Kalau jasmani kan dibuat dari tanah. Nah. Dia bagus itu. Kalau. Kita sujud. Kita rupuk. Tanah sama air kan. Kalau atin. Itu tanah sama air. Kalau turok. Itu tanah kering. Macem-macem. Tapi ada tanah. Ada air. Dalam kiri kita ini. Asalnya. Maka yang baik itu. Ya menunduk. Menunduk. Ya sujud. Ya rupuk. Nah. Jin. Jin itu. Setan itu kan. Iblis itu. Dari jin kan. Dari api. Api itu. Bukan baranya. Tapi yang nyala itu. Yang nyala itu. Maunya naikin gitu. Cuman dia bisa nyala. Kalau ada unsur. Ini yang alihnya nih. Ada gas. Ada oksigen. Kalau nggak ada gas oksigen. Api nggak bisa nyala. Ada. Dalam diri kita itu. Ada. Kalau makan ada yurnya. Pengen baju. Pengen. 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 Pengen itu. Itu supaya dia bisa makan. Kalau nggak ada saluran makan. Nggak bisa makan. Diberi oleh Allah. Itu gasnya di situ. Cuman nanti kalau gasnya terlalu kuat. Maka. Makannya tambah. Terus jubung lagi. Orang sampai menjuntan segala macam itu. Itu karena. Api. Api. Itu karena ada gasnya. Nah ketika orang. Rohani ini. Rohani kan dari cahaya tadi. Rohani ini kalau mau naik. Mau naik. Dia kan alamnya alam malagut. Kalau jasmani kita itu alam. Alam mulku. Alam mulku. Kalau rohanroh kita itu alam malagut. Malagut itu maunya ke atas. Tapi mesti melewati alamnya jin. Makanya orang-orang yang ba'amah. Yang belampah itu. Mesti akrab dengan mereka. Karena digoda. Ini saya katakan jalan ini. Ini digoda juga itu. Waktu dikir itu. Awan. Apa. Langit itu terbelah. Terbelah terus ada. Cahaya dari atas. Mengatakan. Anarok. Saya Tuhan. Ahlatu. Ya ma'amah. 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 Ma'am. 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 Ya tidak ada gurunya ya. Ya tadi itu racikannya nggak. Ada yang stress segala kan. Orang belampah itu ada yang stress. Hati-hati. Jadi kita kalau dipisarakan panjang sekali, mudah-mudahan majlis kita ini istiqomah. Kemudian Allah menambah ilmu kita, baik ilmu yang dijelaskan oleh guru kita melalui kitab ini, maupun ilmu hasil pengamalan kita. Karena ilmu yang diberi lewat kitab ini namanya Al-Alim dikitabillah. Tapi kalau ilmu dari hasil pengamalan kita namanya Al-Alim dikitab itu kan Al-Alim dikitab itu berarti ilmu yang diberi oleh Allah dari hasil pengamalan. Kita menyambung kementeran ada takdir ditemulah, kalau mau sebulan sekali itu sudah bensin, itu sudah masalah. Tapi jangan sampai, kita ini yang penting ganti, yang penting ganti buat sendiri. Kalau subuh sudah terpenuh misalnya, senang saya kawar orang subuh ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan kita akhiri di wilayah topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Isinya tasawuf seberatan, insya Allah mudah-mudahan kalau hanya bisa setak durang sekali. Karena sini sudah pensiun juga, jadi kita ada makanan zahir ada, makanan batin ada. Karena orang-orang bahari itu, bila belajar tasawuf membutuhkan dulu, bahwa ini kan dapat membutuhkan kalau mereka akan mati. Insya Allah, kita harus taruh perlahan, kita belajar ilmu nazarinya, karena itu ilmu amari. Terima kasih, kita dapat berhubungan dengan kehadiran beli amatah hari ini, kita diberikan kemudahan membutuhkan ilmu, kemudahan-kemudahan dalam mengenal atau ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.